Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh. Banyak diantara kaum muslimin ketika menyaksikan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka melihat seolah-olah orang-orang kafir itu berada di dalam kebahagiaan dan kesenangan. Marilah kita perhatikan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Jangan sekali-kali kalian terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Surat Ali Imran ayat 196-197 Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jangan terpedaya dengan orang-orang kafir yang seolah-olah mereka itu dalam kondisi bahagia, tenang, senang di dunia. Tidak, mereka memang senang ketika dunia, harta, kekuasaan ada pada mereka. Dan itu hanya sebentar. Saat ditimpa musibah, bencana, ada banyak masalah, maka mereka tidak punya pegangan. Seperti seseorang yang jatuh dari langit lalu disambar burung atau terlempar oleh angin ke tempat yang jauh. Maka, sepertinya Marilyn Monroe yang punya segalanya. Kekayaan, kecantikan, popularitas tingkat dunia. Tetapi dia tidak punya iman. Sehingga saat menghadapi masalah, masalah-masalah yang berat, maka dia tidak kuat lalu bunuh diri. Oleh karena itu, seorang mu'min hendaknya bersabar dengan kehidupan di muka bumi ini. Bersabar dengan ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada lanjutan ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai kalunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha ada di jalur ketaatan kepada Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan dan ketenangan hakiki di dunia ini. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengandunggahi kita seluruhnya untuk masuk ke dalam surganya. Kelak di akhirat. Amin ya Rabbul Alamin.